Tebar hewan kurban Dongpet du Alfa tak henti membentang kebaikan. Tersebar di berbagai pulau dari Sabang hingga Marauke. Ikut merasakan kebahagiaan di antara mereka, tebar hewan kurban dalam jelajah kurban Nusantara menyambangi bumi gayo. Menempuh perjalanan dari Kota Medan, melanjutkan perjalanan melalui jalur darat, tim jelajah kurban Nusantara sampai di Takengon, Aceh Tengah. Tepatnya di Kecamatan Ketong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tim jelajah kurban Nusantara telah sampai di desa Jalu, Aceh Tengah. Di sini kita akan melakukan pemotongan hewan kurban yang telah disalurkan oleh para pekurban melalui tebar hewan kurban Dongpet du Alfa. Dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi Arabica berkualitas baik di Indonesia, cita rasa kopi gayo sudah dikenal di manca negara. Angka produksi pertahunnya bisa mencapai puluhan ton. Dataran tinggi menjadikan tanaman kopi tumbuh subur di sini. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani kopi. Salah satunya di daerah Jalu ini. Suasana khas pegunungan serta udara yang sejuk. Tapi di siang hari, perikmatahari seakan membuat diri enggan beranjak. Hehehe, namun sayang untuk dilawatkan. Apa kabar? Baik. Ini lagi pada tidak sekolah? Libur? Libur ya, biasanya di sini libur ya? Kalau idul ad-haya. Ada, sudah lihat hewan kurban di sini? Sudah lihat. Yuk kita ke sana yuk. Menjelang pelaksanaan kurban, kami juga berkesempatan melihat langsung kesiapan panitia kurban. Atas bantuan-bantuan DOPEK DUAPA ini, kami sangat terharu sekali dan sangat mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan-bantuan DOPEK DUAPA ini. Kumandang takbir mulai terdengar di pusat keramaian warga, sekaligus persiapan sholat idul ad-ha. Suka cita hari raya, masyarakat berdatangan melaksanakan sholat idul ad-ha yang dipusatkan di lapangan bintang. Besai pelaksanaan sholat id, selanjutnya bersiap untuk penyembelihan hewan kurban. Tim monitoring dan evaluasi diwakili IKA Atika, bersama mitra, terlebih dahulu menuju lokasi pemotongan. Di Aceh Tengah terbagi menjadi 8 titik penyebaran, terdiri dari 20 kambing standar dan 11 kambing premium. Assalamualaikum. Gawas. Saat ini kita lagi dimana dan akan ada berapa hewan yang akan dipotong? Sekarang kita ada titik penyembeli di desa Peseng atau Jalo Timur. Di sini ada kurban yang kita kurbankan, itu ada 3 ekor. Yang pertama, yang satu ekor domba premium, dua ekor standar. Keramaian warga memenuhi tempat pemotongan. Kesiapan panitia kurban mengamanahkan titipan hewan kurban dari para donatur. Nah, saat ini saya mau bertemu dengan Mbak Ika, salah satu amil domba duafa yang bertugas di Aceh Tengah. Mbak Ika, boleh ceritain Mbak hari ini sampai ke depannya apa sih yang dilakukan sama Mbak Ika di sini? Oke, saya sebenarnya ada mendapat tugas dari kantor untuk melaksanakan monitoring evaluasi di mana saya ingin melihat apakah sudah sesuai standar yang ditetapkan oleh kantor dalam pemotongan hewan kurban ini termasuk kambingnya dari sisi berat, jumlah dan berapa titik yang akan kita targetkan di sini. Kebetulan di Aceh ini kita ada 8 titik desa dari 31 hewan yang kita salurkan di desa ini. Setelah berkeliling ke beberapa lokasi, lalu saya menuju desa Jaluk Induk melihat daging kurban yang sedang dipersiapkan untuk warga. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, bagaimana untuk proses hari ini yang sudah dilakukan di sini, sudah sampai di mana? Iya, begitu lah kira-kira proses penjemlahnya kan sudah selesai kan. Jadi Alhamdulillah lah kami sangat bersyukur pada Allah SWT. Masih ada kiranya, peduli saudara kita yang dari sana, dari pusat kan. Banyaknya apa berapa yang dipersiapkan untuk berapa banyak warga? Banyak warganya kira-kira yang menerima lah. Sebenarnya kan tidak begitu menerima sekitar 60-an kan. Tetapi kami mengimbang, mengingat yang 40 lagi yang belum kena, maka kami bagi ratakan lah supaya semuanya sempurna. Setelah dicaca dan dibagi rata, daging siap diantarkan ke rumah warga. Nah, sekarang kita mau antar daging nih Pak ya? Iya, iya. Ke mana kita mau antar daging? Ke dosen damai dulu. Dosen damai? Iya, iya. Sumpah. Kalau biasanya warga datang menukarkan kupon dengan daging, berbeda halnya di Aceh Pengang. Daging kurban biasa dibagikan langsung ke rumah warga. Gak kurang ini. Masih dalam suasana kebersamaan, tanpa menunggu lama, kekerabatan yang begitu rekat, termasuk tradisi masak dan makan bersama, saat hari raya seperti ini, begitu terasa. Seperti yang saya jumpai di salah satu rumah warga. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Katanya lagi asik masak-masak. Lagi mau buat apa nih, Ibu? Lagi masak daging kambing. Daging kurban. Dagingnya dimasak apa nih, Ibu? Masak merah. Kamu isi bumbunya, Pak? Cabe. Terus jahe. Lumpus. Buah pala ada, Kak Eh? Buah pala ada. Buah pala, jira, kan? Biasanya berapa langgu masaknya, Ibu? Berapa tuh, Kak? Satu jam ada. Satu jam ada jadi. Ini untuk berapa daging, Ibu? Berapa banyak? Dua kilo lebih, ya? Dua kilo lebih. Iya, Ibu. Silahkan dilanjutkan, Ibu. Saya tunggu sampai jadi. Saya coba. Kalau dilihat sih, modalnya seperti rendang ya. Cuma ini dia pakai daging kambing. Prosesnya juga sama. Ini masih dalam tahap, bisa dibilang diungkap ya, Ibu ya. Biar dia daging lebih matang ya. Diungkap. Nanti yang terakhir, akan dikasih santan. Setelah daging empuk, santan dimasukkan. Taraaa, masakan pun matang. Rasanya asam manis, persis-persis kayak kalau kita makan itu seperti gulai. Enak. Selamat makan. Sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Gayo. Berkumpul, melayakan kemenangan, makan bersama penuh keberkahan. Iya, Ibu, Ibu. Terima kasih saya sudah diajak masak-masak bareng. Terus tadi sudah ikipin masakannya. Selupa lagi saya namanya, Ibu. Apa, Ibu? Sengral. Iya, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Sampai ketubuh lagi, Ibu. Ade. Assalamualaikum. Sukacita Hari Raya, berbagi kebahagiaan, merayakan kemenangan. Melalui mitra di seluruh Indonesia, amanah kurban dari para donatur telah membantu memberdayakan peternak lokal, tersalurkan ke berbagai pelosok, kepada masyarakat kurang beruntung. Berejen kepada Ibu telah mengasihkan korban dari dompet duapa. Berejen dompet duapa menosak korban ke kami. Berejen dompet duapa. Dengan berakhirnya masak-masak dan makan bersama tadi, sekaligus mengakhiri Jelajah Kurban Nusantara di Aceh Tengah. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.